Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kita berjumpa di Tatshow Banua bersama BPJS Kesehatan Dan kali ini saya bersama Bapak Anto Kalina Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai Di mana kita akan berbincang selama 30 menit ke depan Mengenai apa saja BPJS dan keuntungan-keuntungan yang akan didapat Apabila kita mengikuti atau menjadi anggota BPJS Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bu Novi Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Novi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Kalau sakit pakai BPJS Oh tentu saja karena saya sudah menjadi anggota BPJS juga Bapak Dan sebelum kita berbicara lebih jauh tentang BPJS Kita ingin tahu apa sih BPJS itu Bapak? Baik sebelum saya bercerita mengenai tentang BPJS Kesehatan Mungkin saya cerita dahulu asal-usulnya Kenapa ada yang dinamakan BPJS Kesehatan Jadi sebenarnya ini perjalanannya panjang Perjalanannya sejak tahun 1968 Sejak saat itu pada waktu itu Menteri Kesehatan kita Bapak Siwa Besi Beliau bercita-cita bahwa suatu saat nanti Masyarakat di Indonesia ini harus dirindungi oleh jaminan kesehatan Nah untuk merealisasikan ide beliau itu Maka dibentuklah Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan pada tahun 1968 Nah inilah merupakan cikal bakal pertama pengelolaan jaminan kesehatan Nah kemudian pada waktu itu memang keanggotaannya masih untuk PNS Kemudian dari BPDPK 1968 berubah menjadi Perumusada Bakti tahun 1984 Dan kemudian tahun 1992 berubah menjadi PT Askes Persero Nah pada waktu itu memang PT Askes Persero mempunyai tugas untuk mengelola jaminan kesehatan Bagi pegawai negeri sipil Kemudian pensiunan pegawai negeri sipil Pensiunan TNI Polri Nah kemudian dalam perjalanannya Keluarlah Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 Tentang sistem jaminan sosial nasional Nah keluarnya Undang-Undang ini sebenarnya merupakan amanah dari Undang-Undang 1945 Bahwa memang ada kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya dalam bentuk jaminan sosial Nah disini dengan keluarnya Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 ini Maka ada 5 jaminan sosial yang dikelola oleh negara Yang pertama adalah jaminan kesehatan Yang kedua adalah jaminan kecelakaan kerja Ketiga jaminan kematian Yang keempat pensiun Serta yang kelima jaminan hari tua Nah untuk menyelenggarakan operasional ini Karena ini merupakan Apa namanya dibentuk oleh negara Maka pemerintah membentuk badan penyelenggara jaminan sosial Melalui Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 Jadi sebenarnya Undang-Undangnya sudah sejak tahun 2004 dan 2011 Nah tadi ada 5 jaminan sosial Jadi disini ada pemerintah membentuk 2 BPJS Yang pertama adalah BPJS kesehatan Untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan Kemudian yang kedua adalah BPJS ketenaga kerjaan Untuk menyelenggarakan 4 jaminan sosial yang lainnya tadi Yaitu hari tua, kecelakaan kerja, kematian, serta pensiun Nah dalam penyelenggaraannya Untuk jaminan kesehatan ini Dimulai per 1 Januari 2014 yang lalu Dan ini sudah artinya BPJS kesehatan Beroperasi per 1 Januari 2014 Untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan Nah BPJS kesehatan ini sebenarnya merupakan PT Askes yang dahulu Tahun 2013 Dilebur menjadi BPJS kesehatan Nah mungkin programnya sendiri itu yang dinamakan Program jaminan kesehatan nasional Karena BPJS sebagai penyelenggaranya Seperti itu Jaminan kesehatan Betul Dan apabila masyarakat ingin ikut keanggotaannya Pak Anto Apa saja sih syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya Jadi begini Jaminan kesehatan itu merupakan Bentuk perlindungan dari negara kepada masyarakat ya Nah disini untuk keanggotaan jaminan kesehatan Sebenarnya ada beberapa segmen Yang pertama itu adalah untuk penerima bantuan IURAN Nah penerima bantuan IURAN ini adalah untuk masyarakat yang tidak mampu Nah disini IURAN-nya dibayarkan oleh pemerintah Baik melalui APBN, melalui pemerintah pusat maupun APBD Melalui pemerintah daerah Nah untuk yang PBI-APBN ini Di tahun 2016 ini ada sekitar 92,4 juta jiwa seluruh Indonesia Ya untuk di Kabupaten Tapin sekitar 30 ribuan Ya artinya ini masyarakat yang tidak mampu yang IURAN-nya dibayarkan oleh pemerintah Nah kemudian ada di luar dari kuota yang 30 ribu tadi Ada sekitar 5 ribuan yang masyarakat tidak mampu yang dibayarkan melalui APBD daerah Nah ini kemarin program jam kesedanya yang sudah diintegrasikan ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Artinya dari pemerintah daerah yang akan membayarkan IURAN untuk masyarakat tidak mampu Nah itu untuk golongan masyarakat tidak mampu Kemudian untuk golongan pekerja Golongan pekerja ini yang bekerja mungkin seperti kita Ini ada yang pegawai negeri, DMP Polri maupun yang swasta Nah ini adalah kewajiban dari pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya Wajib ya Pak? Iya wajib, dalam undang-undang disebutkan wajib Nah ini jadi makanya kalau misalnya ada masyarakat yang mempunyai perusahaan atau badan usaha itu wajib untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya Nah kemudian berikutnya adalah masyarakat umum Masyarakat umum yang mungkin mereka sebagai pekerja informal ya Artinya tidak mempunyai usaha tapi mereka bekerja secara informal ini bisa mendaftar Nah ini nanti masuk ke dalam kategori peserta mandiri Atau pekerja bukan penerima upah Nah kemudian yang terakhir adalah bukan pekerja Ya bukan pekerja artinya yang tidak termasuk ke dalam ketiga golongan tadi Untuk persyaratan ya jadi kalau untuk yang pekerja penerima upah Ini yang memang didaftarkan dari pemberi kerja artinya perusahaan yang mendaftarkan Langsung ya Pak? Nanti secara kolektif Jadi kami nanti bisa menghubungi di kantor cabang kami atau di kantor layanan operasional di setiap peupaten Nanti persyaratannya apa saja untuk satu perusahaan Jadi langsung sekaligus satu perusahaan Kolektif ya Pak? Kolektif Kemudian untuk masyarakat umum yang tadi yang mandiri, yang mendaftar Yang pekerja informal Itu nanti melampirkan ya Mengisi daftar isian Kemudian melampirkan fotokopi KK Foto ya Dan tentunya juga mempunyai rekening bank ya Rekening bank itu adalah BRI, BNI, Mandiri, atau BTN Karena ini nanti penggunaannya adalah untuk pembayaran iuran Seperti itu ya Untuk yang golongan keempat tadi Bukan pekerja Bukan pekerja itu apa saja Pak? Ya, kalau bukan pekerja itu misalnya adalah golongan pensiunan ya Pensiunan artinya tidak pekerja Pensiunan, di sini mungkin pensiunan dari badan usaha Kemudian juga bisa juga dari veteran ya Veteran perintis kemerdekaan Kalau setelah perintis kemerdekaan itu piurannya sudah otomatis ditanggung oleh negara Oh gitu ya Pak? Ya Dan keuntungan mengikuti BPJS ya Tentu sangat banyak sekali keuntungannya Pak Bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi sebenarnya program ini adalah program jaminan kesehatan ya Tadi seperti disampaikan perjalanannya sepanjang dari tahun 1968 Kemudian ini dimulai per 2014 Jadi sebenarnya kita kalau di Dengan negara-negara lain di ASEAN Sebenarnya terlambat dalam penerapan sistem jaminan sosial ya Khususnya jaminan kesehatan Tapi untung kemarin di 2014 kita sudah mulai Jadi tentu saja memang secara undang-undang program ini adalah wajib bagi seluruh masyarakat Ya baik tadi masyarakat didaftarkan oleh pemerintah ya Kemudian oleh pemberi kerja maupun mendaftar secara mandiri ya Secara sendiri Nah tentunya program jaminan kesehatan ini Sesuai dengan tujuannya adalah kita untuk memenuhi ya Memenuhi jaminan ya kesehatan Artinya manfaat dasar dari kehidupan itu adalah salah satunya adalah kesehatan Nah dimana jaminan kesehatan ini berusaha untuk melindungi masyarakat dari sakit gitu Sehingga dengan punya jaminan kesehatan tentunya diharapkan untuk mereka berobat itu mempunyai jaminan secara finansial Iya ya meringankan Meringankan paling tidak Iya dan saya lihat ini ya banyak sekali banner-bannernya disini Betul Iya Bapak mungkin bisa menjelaskan tentang ada terlambat membayar iuran JKN lebih dari satu bulan Sejak tanggal 10 pelayanan kesehatan diberhentikan sementara Itu bagaimana itu Pak? Jadi ini memang banner ini adalah kaitannya dengan telah dikeluarkannya regulasi yang baru ya peraturan yang baru Yaitu peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016 Jadi sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat agar membayar iuran tepat pada waktunya Jadi salah satu kewajiban dari peserta jaminan kesehatan itu adalah dengan membayar iuran Membayar iuran secara kontinu dan iuran ini nanti digunakan untuk membiayai yang sakit Jadi sistemnya ini adalah gotong royong walaupun kita mungkin tidak sakit tapi iuran kita digunakan untuk membayar biaya yang sakit Jadi disini ada subsidi silang Mungkin selama ini yang terjadi adalah masyarakat itu mereka mendaftar ya Mendaftar pada waktu sakit Nah ketika sudah sehat mereka tidak membayar iuran lagi Sehinggalah timbulah sini-sini tunggakan yang sangat besar Padahal iuran tadi digunakan untuk membiayai peserta untuk berobat Dikumpulkan secara bersama-sama konsepnya gotong royong Artinya yang mungkin yang kita tidak sakit kita mengikhlaskan iuran kita dipakai untuk membiayai pelayanan kesehatan Nah disini di dalam paper sini memang ada ketentuan Kalau masyarakat ya peserta mandiri khususnya ya Itu mereka terlambat membayar iuran sejak jatuh tempunya tanggal 10 Membayar iuran terlambat 1 bulan itu kepesertaannya non aktif Artinya ketika digunakan untuk berobat itu tidak bisa Tidak bisa ya Pak ya Ya tidak bisa dilunasi dulu tunggakannya Oh seperti itu Ya jadi kalau misalnya dia menunggak 2 bulan dilunasi 2 bulan 3 bulan 3 bulan Nah maksimal 12 bulan Ya artinya kalau dia lebih dari 13 bulan 14 bulan maksimalnya adalah 12 bulan Berarti kalau untuk melunasinya Oh untuk melunasinya Betul Kalau seandainya lebih dari 12 bulan kita tidak Itu keanggotanya bagaimana Pak Anto Nah jadi tadi seperti disampaikan 1 bulan saja menunggak itu otomatis tidak aktif Ya artinya kalau ketika digunakan untuk berobat Dia tidak bisa digunakan Nah itu bisa diaktifkan kembali dengan membayar tunggakannya Tunggakannya dan bulan dimana dia akan mengakhiri tunggakan Misalnya sekarang di bulan Agustus dia punya tunggakan 1 bulan di bulan Juli yang kemarin Berarti dia harus membayar yang di bulan Juli dan di bulan Agustus Bulan dimana dia akan mengakhiri tunggakannya Apalagi kalau misalnya kita juga sakit juga kita tidak tahu kapan ya Betul ya Ada baiknya kita bayar tepat waktu Seperti itu Untuk iurannya sendiri Bagaimana Pak? Jadi ini ada beberapa Tadi seperti disampaikan bahwa ada beberapa jenis segmen kepesertaan Kalau untuk penerima bantuan iuran Penerima bantuan iuran itu kan artinya iurannya dibayarkan oleh pemerintah Jadi kalau untuk menerima bantuan iuran Besarnya adalah 23 ribu per orang per bulan Kalau di kabupaten TAPI ini ada sekitar 5 ribuan yang sudah dibayarkan oleh pemerintah daerah Jadi sudah dibayarkan 5 ribu orang itu dikali 23 ribu melalui APBD Bapak kita stop dulu mungkin Kita akan lihat iklan yang satu ini Dan pemirsa kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut Saat ini ditemukan kartu BPJS Kesehatan Palsu Kami meminta masyarakat tidak tergiur pembuatan kartu oleh siapapun Datang dan tanya langsung ke kantor BPJS Kesehatan Atau daftar sendiri melalui website BPJS Kesehatan Untuk yang sudah pegang kartu Dapat memeriksa keaslian kartunya Melalui call center BPJS Kesehatan 1-500-400 Pemirsa kita berjumpa lagi di TAS Show Banua setelah iklan tadi Dan kita masih bersama Bapak Anto Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai Dan kita lanjut lagi ya Pak ya Tentang iuran tadi ya Pak ya Jadi tadi kan untuk penerima bantuan iuran Jadi pemerintah yang membayarkan Itu besar Rp23.000 Kemudian untuk yang pekerja Pekerja penerima upah Nah disini memang ada sharing ya Antara pemberi kerja dan pekerja Kalau untuk yang pekerja yang di kalangan pemerintah Baik itu melalui APBN maupun APBD Jadi PNS berarti ya TNI Polri Itu besar iurannya adalah 5% 5% Ya 5% dari dikalikan dengan gajinya Nah 5% disini 3% dari pemberi kerja Yaitu pemerintah 2% dari pekerjanya Nah itu untuk iurannya Nah kemudian untuk pekerja penerima upahnya Untuk 5 orang ya Jadi ayah, ibu dan 3 orang anaknya Nah kemudian untuk yang pekerja di sektor swasta Itu komposisinya 4% dari pemberi kerja 1% dari pekerjanya Jadi sama-sama 5% cuma komposisinya beda Antara yang di pemerintahan dengan yang di swasta Nah kemudian untuk yang masyarakat pekerja bukan penerima upah Atau mandiri yang mendaftar secara rela Tadi disini ada 3 3 pengelompokan iuran Yang pertama untuk yang mengambil manfaat di kelas 1 Itu 80 ribu per orang per bulan Ya kemudian di kelas 2 Itu 51 ribu per orang per bulan Nah kemudian untuk yang mengambil manfaat di kelas 3 25 ribu 500 per orang per bulan Nah ini sama juga untuk yang bukan pekerja Jadi yang iuran yang mandiri Yang pekerja bukan penerima upah Dan iuran yang tadi bukan pekerja sama Besarannya untuk kelas 1, kelas 2 maupun di kelas 3 nya Ringan ya kalau 25 ribu per bulan Insya Allah ringan lah Insya Allah ringan Dan untuk membayar iuran ini Pak Dimana saja Pak bisa dijadikan Pak? Jadi untuk membayar iuran Jadi yang pertama itu kita bekerja sama dengan bank negara Yaitu bank milik pemerintah Dalam hal ini bank BUMN Jadi ada 4 Yang pertama adalah di BRI, BNI, Mandiri, dan BTN Kemudian yang kedua di kantor pos Kantor pos juga bisa ya Pak? Bisa kantor pos dan artinya Dan agennya Kantor pos, kantor cabang pembantu yang di kecamatan Dan agen-agen pos Karena juga banyak agen-agen pos Misalnya untuk pembayaran telpon Pembayaran listrik Nah kalau agen pos resmi Bisa digunakan untuk melakukan pembayaran Kemudian selain itu di kantor pegadaian Kantor pegadaian juga teman-teman Juga bisa ya Pak? Ya Kemudian sekarang juga sudah ada jaringan ini ya Jaringan untuk seperti perbelanjaan Seperti Indomaret, Alfaman Kalau di Tafin ini kan seperti ada Alfaman di Indomaret Itu bisa digunakan untuk pembayaran iuran Selain itu juga ada namanya PPOB ya PPOB itu adalah jaringannya dari bank Itu juga bisa digunakan untuk melakukan pembayaran iuran Jadi ya seperti itu Berarti sangat dimudahkan sekali ya masyarakat Betul Untuk keanggota ini Dan beberapa waktu yang lalu Kita sempat mendengar di media-media nasional ya Ada kartu BPJS palsu Betul Bisa Pak Anto informasikan Bagaimana sih kartu yang asli atau palsu ya Bisa membedakan lah Untuk di Tafin sendiri khususnya ada nggak Pak? Seperti itu Baik Jadi mungkin sebelum ke sana saya ingin bercerita lebih dahulu tentang identitas ya Oh iya ya Kartu identitas peserta dalam program jaminan kesehatan nasional Jadi yang pertama mungkin saya akan sampaikan dahulu bahwa dulu Kita mengenal yang namanya kartu ASKES ya seperti ini Ya kartu ASKES Kartu ASKES ini adalah untuk yang sekarang pekerja penerima upah PNS ya Jadi kartu ini masih tetap berlaku digunakan untuk berobat Jadi tidak perlu diganti Masih tetap sama kartu ASKES ini Nah dalam kartu ASKES ini Tentunya disini kita juga sudah melengkapi dengan barcode ya Iya barcode Barcode Jadi kalau asli atau tidaknya Tentunya ini nanti kita bisa cek barcode ini dengan nomornya Nanti saya sampaikan bagaimana cara mengeceknya ya Oh iya Kemudian berikutnya kartu jam kesmas ya Jadi jam kesmas ini adalah kartu untuk penerima bantuan IURAN ya Penerima bantuan IURAN dari pemerintah pusat Ini yang dulu sebelum BPJS Kesehatan Ini ada namanya kartu jam kesmas Nah ini untuk penerima bantuan IURAN ya Yang dibiayai oleh pemerintah pusat Nah ini sampai sekarang juga masih berlaku Nah itu kemudian ketika BPJS diluncurkan per 1 Januari 2014 Kita mengenal kartu seperti ini kartu JKN ya Nah kartu ini pun juga masih berlaku sampai sekarang Semua kartu kita lengkapi juga dengan barcode Jadi barcode ini dengan nomor kartunya itu adalah sama Kemudian sekarang di tahun 2015-16 kita menggunakan kartu Indonesia Sehat Kartu Indonesia Sehat ini digunakan untuk kartu identitas peserta jaminan kesehatan Di sini juga ada nomor barcode nya Nah bagaimana caranya kita mengecek kartu itu asli atau tidak Yang pertama adalah untuk peserta yang sudah mempunyai menggunakan HP Android ya Itu di HP Android itu kita bisa mendownload ya Menginstal aplikasi namanya BPJS Kesehatan Mobile BPJS BPJS Kesehatan Mobile Nah di situ nanti peserta bisa meng-input nomor kartu ya Nomor kartu yang bersangkutan di dalam aplikasi itu Nah kalau ternyata datanya sama Artinya sama dengan yang nomor kartu dengan yang ada di aplikasi itu Otomatis nanti berarti kartunya itu adalah asli Asli ya Betul ya Kemudian berikutnya bisa menghubungi call center kita 1500-400 atau menghubungi ke kantor layanan operasional Artinya untuk mencocokkan apakah benar tadi nomornya dengan identitas yang ada di database kita Seperti itu ya Pak Kemudian juga bisa mengakses ke website BPJS ya www.bpjs.kesehatan.go.id Nah di situ juga bisa dicek ya kalau secara internet Nah untuk menghindari kartu palsu ini kami himbo masyarakat Yang pertama jangan menggunakan calo dalam hal proses pendaftaran Langsung aja ya Pak Langsung aja ke kantor BPJS dan untuk pengurusan ini kita gratis ya Tidak ada biaya Biaya nanti ketika membayar iuran saja di bank ya Jadi untuk prosesnya juga mudah tidak ada artinya pembayaran untuk pengurusan kartu Jadi langsung saja ke kantor BPJS Kemudian yang kedua jangan terperdaya lah misalnya ada ajakan-ajakan ya Misalnya ada tawaran-tawaran ya Artinya untuk proses pengurusan kartu pembayaran iuran kalau secara tidak resmi Nah itu sebaiknya langsung saja ke kantor kita gitu untuk informasinya Untuk daerah Banduan 6 sendiri adakah yang melapor ada kartu BPJS palsu atau bagaimana? Ya sementara ini belum, belum ada dan pemerintah kemarin melalui kementerian dalam negeri juga sudah membuat surat edaran ya kepada semua kepala daerah Gubernur, kemudian Bupati untuk menindaklanjuti apabila ada terdapat kartu palsu BPJS ini Jadi untuk dilakukan koordinasi pelaporan agar supaya ini tidak menyebar kemana-mana Ya seperti itu ya, benar sekali Dan kalau boleh tahu Pak Anto, seberapa besar si animo masyarakat untuk mengikuti BPJS Kesehatan ini? Ya sebenarnya kalau untuk animo memang sangat besar sekali ya untuk mendaftar ke pesertaan BPJS Kesehatan ini Nah sampai saat ini untuk di Kabupaten Tapin ya secara keseluruhan dari semua segmen kepesertaan itu sudah 48% 48% Dari jumlah penduduk ya Jadi sebenarnya pemerintah itu menargetkan nanti di tahun 2019 ya seluruh masyarakat itu sudah mendapatkan jaminan kesehatan Baik itu didaftarkan tadi misalkan dari penerima bantuan iuran maupun dari pemberi kerja yang mendaftarkan Maupun masyarakat yang mendaftar secara mandiri Jadi mungkin ada masih sekitar 52%an lagi ya nanti untuk menuju agar semua masyarakat ini mendapatkan jaminan kesehatan Kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Tapin yang peduli artinya sampai saat ini ada sekitar 5 ribu Dan mungkin akan bertambah lagi yang akan didaftarkan oleh pemerintah daerah ke dalam program jaminan kesehatan nasional ini Ya dan boleh diinformasikan Pak cabang-cabang untuk di Banua 6 sendiri dimana saja Pak seluruhnya mungkin ya Jadi kalau memang kantor cabang kita memang ada di Barabai, kantor cabang Nah untuk di setiap kabupaten kita ada namanya kantor layanan operasional kabupaten Kantor layanan operasional ya Yang nanti bisa digunakan untuk mengakses ya pendaftaran Ya seperti itu Ya dan untuk alur klaim BPJS Ya bagaimana saat ini kita sakit ya Pak ya Betul Mungkin masyarakat yang belum mengklaim mungkin belum tahu ya Pak Ya bisa diinformasikan juga Pak Anto Jadi mungkin bahasanya adalah mendapatkan manfaat ya Mendapatkan manfaat jaminan kesehatan Jadi peserta yang mendapatkan menjadi peserta jaminan kesehatan bagaimana caranya untuk mendapatkan manfaat ya manfaat jaminan kesehatan Jadi peserta intinya berubah terlebih dahulu di fasilitas kesehatan tingkat pertama Jadi di dalam hal ini adalah puskesmas kemudian dokter praktek perorangan atau klinik yang menjadi pilihannya yang terdekat dengan tempat tinggalnya Nah ketika di sana ternyata memang tidak bisa ditangani baru dirujuk ke rumah sakit Oh gitu Jadi memang sistemnya adalah sistem rujukan berjenjang Dan sistem rujukan berjenjang ini adalah memang sistem pelayanan kesehatan yang digunakan di Indonesia Artinya memang membagi peran ya antara fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan Nanti kalau semuanya rali ke rumah sakit rumah sakitnya penuh padahal itu bisa ditangani di tingkat pertama Oh ya benar sekali Nah jadi kan sering kita dengar mungkin rumah sakit penuh tempat tidur kurang Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi itu bisa ditangani di tingkat pertama Jadi dibagi perannya Nah untuk kasus yang gawat darurat artinya kalau gawat darurat itu apabila tidak ditangani segera bisa mengakibatkan kematian atau kecacatan Nah itu bisa langsung ke rumah sakit ke UGD tentunya Unit gawat darurat Nah tadi kan setelah mendapatkan surat rujukan nanti akan ke poli ya Ke poli dan di rumah sakit kita juga ada loket BPJS Center ya Di situ untuk menerbitkan surat eligibilitas seperti itu Nah setelah dapat surat eligibilitas baru nanti ke poliklinik yang dituju sesuai dengan surat rujukan tadi Seperti itu Baik dan mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang membuat saya penasaran ya Pak ya Namun kita akan break dulu, kita akan istirahat dulu dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut Saat ini ditemukan kartu BPJS Kesehatan Palsu Kami meminta masyarakat tidak tergiur pembuatan kartu oleh siapapun Datang dan tanya langsung ke kantor BPJS Kesehatan Atau daftar sendiri melalui website BPJS Kesehatan Untuk yang sudah pegang kartu dapat memeriksa keaslian kartunya melalui call center BPJS Kesehatan Satu, lima ratus, empat ratus Ya pemirsa kita kembali di Tang Show Banua bersama Bapak Anto Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai Dan kita masih berbincang tentang BPJS manfaatnya juga ya Dan ada informasi-informasi lain Pak yang perlu disampaikan kepada masyarakat Tentang pentingnya mengikuti BPJS Kesehatan ini Baik, tentunya kita mengharapkan agar masyarakat melakukan pendaftaran ya Pendaftaran pada program jaminan kesehatan nasional ini Karena memang penting ya program jaminan kesehatan ini Karena itu ibaratnya seperti payung ya Kita sedia payung sebelum hujan Karena kita tidak tahu kapan sakit itu bisa terjadi di kita Nah artinya kalau kita sudah memiliki jaminan kesehatan Paling tidak ketika kita mengalami sakit Kita sudah ada perlindungan secara finansial dalam hal menghadapi risiko sakit itu Lebih tenang ya mungkin ya Pak Iya mungkin insya Allah lebih tenang Nah permasalahannya mungkin ya tadi Kalau kita tidak punya jaminan Walaupun mungkin kita semampu apapun kita Tentu kalau kita sudah sakit banyak sekali pengeluaran yang akan dikeluarkan Ada istilah sadikin ya sakit sedikit miskin Iya Nah itu jadi supaya itu tidak terjadi ya kita imbau masyarakat Tentunya melakukan pendaftaran ya Pendaftaran kepada program jaminan kesehatan Kemudian tentunya untuk pemberi kerja ya di perusahaan-perusahaan Kami imbau juga agar melakukan pendaftaran pekerjanya untuk melindungi pekerja ya Pekerjanya terhadap risiko sakit Karena memang ada kewajiban dari pemberi kerja ya Untuk melakukan pendaftaran pekerja dan anggota keluarganya Jadi bukan hanya pekerjanya tapi anggota keluarganya Karena disini tadi kan untuk pekerja penerima upah kan komposisinya adalah 5% ya 4% pemberi kerja iurannya 1% dari pekerja Nah itu untuk melingkupi 5 orang tadi Iya Nah maka kami imbau tentunya untuk yang pemberi kerja ini Mendaftarkan ya Mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya dalam Kepesertaan program jaminan kesehatan Karena ini wujud kepedulian Dari pemberi kerja untuk melindungi tenaga kerjanya Nah kemudian tadi dalam proses pendaftaran ini Kami sampaikan bahwa untuk mendaftar di tempat yang resmi Nah sekarang ini banyak memang tadi seperti kejadian kartu palsi itu Pendaftaran banyak di tempat Ada penawaran-penawaran lah Baik melalui website ya di internet Maupun di dunia maya Maupun juga di tengah-tengah kita Untuk di kota-kota besar itu memang sudah banyak penawaran Artinya pengurusan ya pengurusan Apa namanya untuk membuat kartu BPJS ini Nah kami imbau agar pendaftaran itu melalui Tempat yang resmi yaitu kantor BPJS Dan pendaftarannya pun mudah Dan bisa dilakukan secara online untuk proses pendaftaran ini Ya melalui website BPJS Kesehatan Go ID Di situ juga ada untuk proses secara online Seperti itu Dan yang pasti mungkin sangat mudah untuk mendaftar ya Itu juga pengalaman saya sendiri ya Pak ya Kemarin waktu mau daftar ke BPJS Kesehatan Tinggal kita lakukan melengkapi persyaratan Sudah kita tunggu selesai Dan ada lagi Pak pesan-pesan kepada masyarakat Khususnya Kabupaten Tapin Yang perlu disampaikan dari Pak Pak Yang terpenting tentunya Kami imbau masyarakat juga Mengetahui ya mengetahui hak dan kewajibannya Tentunya haknya mendapatkan pelayanan kesehatan Kemudian juga mendapatkan informasi terkait dengan program jaminan kesehatan Nah kesempatan ini kami juga sampaikan terkait dengan informasi tadi Jaminan kesehatan Kemudian yang paling penting adalah kewajibannya membayar iuran Membayar iuran tepat pada waktunya Jangan sampai menunggak Sampai dengan batas tempunya adalah tanggal 10 Paling lambat tanggal 10 tiap bulan Jangan lupa untuk membayar iuran Jadi pembayaran iuran kita itu adalah Wujud kebersamaan kita dalam program jaminan kesehatan ini Karena bagaimanapun juga iuran yang tadi yang kita bayarkan Yang kita Istilahnya kita sumbangkan Itu untuk menolong saudara-saudara kita Dengan sistem gotong royong Jadi sekali lagi kami menghimbau masyarakat yang sudah menjadi peserta jaminan kesehatan Jangan lupa untuk membayar iuran tepat pada waktunya Sebelum tanggal 10 ya Sebelum tanggal 10 tiap bulan Setiap bulannya Ada lagi Bapak? Mungkin itu Oh itu saja ya Dan banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan disini ya Tentang BPJS Kesehatan Betapa pentingnya untuk mengikuti BPJS Kesehatan Dan bagi masyarakat yang belum mendaftarkan diri menjadi anggota BPJS Kesehatan Silahkan daftar ke BPJS disini ya Pak Betul ya Kalau alamatnya di rantau itu daerah jalan Daerah Dulang ya Pak Seberang PLN pemirsa Dan baik sudah 30 menit kami menemani pemirsa di taksyobano ini Dan kini tiba saatnya kami undur diri dari layar kaca Anda Terima kasih Bapak Antokalina Yang telah bersedia memberikan informasinya kepada kami Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam TAPIN TV Salam TAPIN TV